Peradangan itu adalah suatu reaksi dari tubuh, merupakan mekanisme perlawanan terhadap benda yang tidak dikendaki oleh tubuh. Jadi tubuh bereaksi dan itu dimiliki reaksi peradangan, belum menjadi infeksi, bila gagal baru terjadi penyakit lebih lanjut. Bukan tidak mungkin pada saat kronis, proses kronis dari suatu penyakit terjadi periode-periode akut kembali gitu, jadi terjadi itu. Penularan yang tinggi, jadi satu rumah itu akan mudah, jadi kalau saat ini ya berpindah dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada yang terhindar? Ada, bisa. Kenapa? Karena daya tanya dia lebih baik gitu misalnya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Toksio Inspiratif. Ini dia, Bincang Sehat. Pemirsa, beberapa waktu belakangan ini kita melihat ya, aduh cuaca itu kayak mataharinya itu hampir dekat banget sama kepala kita gitu ya. Panas banget. Nah, Anda harus antisipasi ya, biasanya di kondisi cuaca yang lumayan ekstrim ini, berbagai jenis penyakit bisa terjadi. Salah satunya adalah yang namanya radang tenggorokan. Apalagi kalau Anda nih ya, kayak makan itu kayak susah banget buat nelen gitu ya. Terus kayak gatel, suara serak dan lain sebagainya. Nah, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami yang namanya radang tenggorokan. Penyebabnya apa sih? Apakah murni karena dari cuaca? Atau karena ini yang paling banyak banget diklaim, banyak orang adalah gara-gara katanya minum es gitu ya. Atau mungkin makan gorengan gitu ya, atau mungkin kena debu dan lain sebagainya karena panas. Nah, hari ini kita akan membahas gimana sih cara mencegah radang tenggorokan. Kalaupun sudah terjadi radang tenggorokan, gimana cara mengobatinya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas lebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan secara umum. Dan untuk membahasnya, telah hadir bersama kami di studio Binyang Sati ada Dr. Reno Hardoyo Kelan, SPT-ATBKL. Dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Mandaya Royal Hospital Puri. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Reno, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita bahas radang tenggorokan. Ini kayaknya pas banget ya momenya itu kan gak tahu nih. Kalau di Jakarta dan sekitarnya kan udah berminggu-minggu gak hujan gitu ya. Dan itu kayak suasana panas banget dan orang, aduh ini enak banget minum es. Apalagi sekarang bejejer tuh dok, kayak 5 meter sekali banyak ngejualan ST-ST-an gitu ya. Kita gak ngerti itu. Nah itu yang katanya di-blame banyak orang itu bisa menyebabkan salah satunya kecara dan tenggorokan. Tapi gak ngerti ya, nanti kita bahas beneran dari esnya atau dari orangnya sendiri yang memang lagi drop gitu ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos-faktos seputar kesehatan. Yang pertama, ini serem juga ya kan kalau biasanya kita lagi makan atau lagi minum atau bahkan kalau gak lagi apa-apa, itu kadang-kadang kita kesedak gitu ya. Dan itu kesedak katanya bisa fatal, kebetulan dok. Waktu itu juga saya pernah beberapa kali lihat di media sosial, itu ada orang lagi makan di resto gitu ya. Tapi tiba-tiba kesedak, itu sampai ditopok-topokin sama orang di belakangnya gitu. Supaya makanannya keluar biar gak kesedak. Emang se-fatal itu kesedak bisa mungkin bahkan mengancam nyawa seseorang dok. Betul. Tersedak itu bisa terjadi pada semua golongan umur. Memang terbanyak terutama pada anak kecil, bayi mungkin, dan orang tua. Tapi bukan tidak mungkin terjadi pada yang muda-muda seperti Mas Raden. Kita kan masih seumuran dok, 17 plus plus ya. Tapi sebenarnya yang terjadi, ini kan mungkin banyak orang yang tahu tersedak, tahu rasanya itu gak enak banget. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di tenggorokan ketika kita tersedak? Maksudnya itu makanan emang nyangkut di mana, kan itu memang rongga gitu ya dok. Di tenggorokan itu, itu emang makanannya ada nyangkut atau kondisi seperti apa sih sehingga orang bisa kesedak gitu? Sebenarnya proses menelan itu tidak sedemikian sederhana ya. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam mulut, nanti badan tubuh akan mengatur supaya dia tidak masuk ke dalam saluran nafas. Dia langsung masuk ke saluran makanan. Pada keadaan-keadaan tertentu, tubuh tidak mampu. Atau misalnya pada, saya bayangkan anak kecil saja lah ya. Anak kecil yang belum cukup umurnya, diberikan makanan yang belum saatnya dia makan. Tentu akan mudah terjadi tersedak, karena dia koordinasi di dalam belum begitu baik. Misalnya terjadi seperti itu. Juga pada orang tua di mana fungsi menelan pun sudah mulai menurun. Misalnya dia berbicara sambil makan, tentu itu yang pada orang mungkin seperti umur-umur kita ini. Tidak terlalu terpengaruh, tapi pada orang yang tua dengan gangguan koordinasi sudah mulai memburuk, sangat mudah terjadi tersedak. Tersedak kalau bila makanan masuk ke dalam saluran nafas, tentu akan menghalangi. Dan menghalangi tentunya hanya ada waktu yang krusial sekali beberapa menit yang beresiko harus ada, harus terlepas itu sumbatan tersebut. Karena dia menyumbat saluran nafas ya. Betul. Sementara kita bisa hidup gara-gara kita bisa nafas ya dok ya. Oh jadi itu di dalam itu enggak cuma satu jalur ya dok ya, ini jalur pencernaan, ini pernafasan itu beda gitu ya. Berpisah, nanti di bawah, di tenggorokan bagian bawah dia berpisah. Dan waktunya hanya maksimal biasanya untuk orang normal 6 menit untuk tidak bisa bernafas. Tapi lebih dari itu mungkin bisa terjadi yang fatal. Bisa langsung check out ya. Serem banget ya. Nah itu harus hati-hati makanya kalau makan harus hati-hati. Ya di awalnya dengan berdoa dulu ya dok ya. Persis. Oke kita lanjut yang kedua. Nah ini sering banget kalau kita ngomongin jangan tidur di lantai. Itu lantai dingin nanti bisa paru-paru basah. Sampai detik ini kita ngerti paru-paru basah itu paru-paru itu basah atau gimana. Terus hubungannya sama tidur di lantai itu apa sih dok? Ini mitos atau fakta sih? Sebenarnya kalau kita mau anggap ini mitos ternyata ada faktanya juga. Oh gitu. Jadi 50-50 lah ya. Betul. Jadi seperti begini. Kan tubuh kita mempunyai namanya daya homeostasis. Homeostasis itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah kita anggap saja yang dingin. Sekarang Mas Raden membayangkan coba Mas Raden tidur di Ubin tengah malam pakai AC tidak pakai baju. Coba dibayangkan seperti itu. Kalau sehat gak ada masalah. Gak ada masalah dalam arti kata tubuh bisa mengkompensasi. Tapi sampai batas mana? Pada saat tubuh tidak bisa. Karena pada saat itu pembuluh darah yang di bawah kulit itu semua atau kebanyakan akan kita istilah kita berkonstruksi. Mengerut. Jadi darah ditarik semua ke sentral. Ke arah organ-organ penting. Supaya metabolisme tetap berjalan dengan baik. Tapi dengan bila fisik kita baik dan suhunya tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu masalah. Tapi bila pada yang usianya seperti saya. Atau yang masih kecil itu mungkin proses homeostasis itu sudah tidak baik lagi. Sehingga tidak bisa sempurna lagi untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Dan apa yang terjadi? Akan terjadi gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme menyebabkan penurunan dari kekebalan. Penurunan kekebalan yang paling mudah terjadi biasanya infeksi saluran pernafasan bagian atas. Dan kalau fisik kita tidak begitu kuat seperti bayi misalnya itu. Akan mudah infeksi itu menjalar ke paru-paru. Dan menyebabkan radang di paru-paru yang kita sebut sebagai pneumonia. Nah pneumonia ini di kalangan awam dikenal sebagai paru-paru basah. Jadi itulah mengenai seperti itu. Oke jadi bisa 50-50 ya bisa mitra-smitra waktu dengan keadaan-keadaan tertentu. Tergantung kondisi dari orang itu sendiri. Oke nah ini bisa terjawab ya pemirsa. Jadi gak hanya melulu tidur di lantai terus paru-paru basah. Tapi ada beberapa kondisi yang menjadi faktor risiko. Kenapa tidur di lantai bisa menjadi paru-paru basah. Apalagi untuk kalangan lansi ataupun anak-anak gitu ya. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Penting katanya untuk mengatur pola tidur yang tepat. Aduh kalau orang kerja kayak di sekitar Jakarta gitu ya. WDTB. Apalagi kalau mereka jasa gitu ya. Wah itu bisa almost 24 hours a day ya gitu. 24 jam selama 7 hari gitu harus stand by. Nah itu gimana dok? Apakah pengaturan pola tidur itu bisa berpengaruh pada kesehatan seseorang kah? Betul. Jadi tubuh ini kan juga kita pakai terus-menerus. Kan perlu di recharging. Iya betul. Handphone aja gak bisa kita pakai terus-menerus. Pastikan gitu. Apalagi tubuh kita. Banyak fungsi-fungsi yang kita harus jalankan. Konsentrasi, fisik, dan bentuk istirahat. Dan itu yang tidak mungkin rasanya bagi kita. Jangankan kita. Hewan pun perlu istirahat. Apalagi kita gitu. Jadi memang kita harus butuh istirahat untuk supaya tidak mudah jatuh sakit. Karena itu kan pasti akan turun semua fungsi-fungsi di dalam tubuh kita. Betul. Katanya kalau waktu tidur itu kayak recharge energi, sel-selnya bergenerasi dan lain sebagainya. Persis. Jadi kita lebih sehat, imun sistem juga bekerja lebih baik ya. Oke kita lanjutin yang keempat. Nah ini banyak banget juga orang selalu mengidentikan bahwa kalau flu minum vitamin C. Sembuh deh gitu. Sebenarnya vitamin C ini untuk mengobati atau sebenarnya sebagai maintenance untuk imun sistem kita. Supaya kita gak mengalami flu ini jadi banyak yang laka peran nih dok. Karena orang-orang kalau baru nih pas udah flu baru konsumsi vitamin C. Gimana tuh dok? Enggak. Itu jelas hoax ya. Jadi karena tidak mungkin kita tidak pernah makan vitamin C. Tiba-tiba flu, kita minum vitamin C dengan dosis 1 gram, 2 gram, bisa menyelesaikan. Tidak mungkin seperti itu. Karena dia sebenarnya berperan dalam membentuk sistem imun. Dia ini tuh butuh waktu. Gak mungkin secara instan dia menyebabkan wah membunuh si kuman atau virus atau apa. Ya gak begitu efeknya. Kira-kira seperti itu. Tidak semudah itu ya dalam artian ketika orang lagi mengalami flu. Terus kemudian udah dia konsumsi vitamin C nanti sembuh. Betul vitamin C itu untuk imun sistem. Tapi gak apa bahasa Jerman itu ujuk-ujuk gitu dok. Kalau langsung bisa mengobati flunya. Dia memperbaiki diri sendiri dari sistem imun. Untuk memperkuat atau daya tahan tubuh. Nah salah satunya untuk menangkal virus-virus penyebab flu. Tapi bukan berarti mengobati. Nah inilah ya kadang-kadang kita pingin yang instan ya dok ya. Tapi gak mau menjaga maintenance hariannya gitu ya. Itu menjadi catatan kita bersama ya. Termasuk saya. Oke kita lanjut yang terakhir dok. Setelah makan katanya gak boleh langsung minum obat. Nah ini kan biasanya itu dok. Kalau kita ke dokter kan dikasih obat yang ada tulisannya itu dok ya. Sebelum atau sesudah makan. Nah ini kok ada yang bilang gak boleh langsung minum obat setelah makan. Atau yang menit itu gimana? Atau bisa beda-beda setiap obatnya atau gimana sih dok? Begini. Obat-obatan itu. Kita secara mudahnya aja. Ada yang sifatnya merangsang selaput lendir lambung misalnya seperti itu. Jadi dia kalau kita berikan pada saat perut kosong tentu akan merangsang lambung. Dan menyebabkan keluhan. Baik itu nyeri di lambung atau mua. Jadi kita biasanya obat-obatan seperti ini harus dimakan setelah makan. Dan ada juga obat-obatan yang diminta untuk diminum sebelum makan. Ini biasanya adalah obat-obatan untuk melindungi si lambung. Biasanya untuk pada orang dengan gangguan lambung. Juga akan sebelum dia makan. Karena makan kan butuh pencernaan yang lambung yang sehat. Jadi biasanya dilindungi dulu dengan obat yang sebelum makan. Atau bila kita akan terpaksa harus minum obat yang merangsang lambung. Sebelum makannya kita minum dulu obat untuk pelindung lambung. Makan terus baru makan obat yang kita harus butuhkan. Yang memang bersifat merangsang lambung. Jadi setiap obat itu punya karakter masing-masing. Jadi ada yang harus dimakan setelah makan atau sebelum makan. Sesuai dengan kondisi si obat dan kondisi si pasien masing-masing. Oke terima kasih dokter sudah terjawab. Minta sefaktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin adang tenggorokan di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini. Boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami. Di at Bincang Sati Day TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang tenggorokan. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini. Boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di at Bincang Sati Day TV. Jadi kita masih bersama dengan Dr. Reno Hardo Yokelan, SPTAT BKL. Dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke kita lanjut lagi. Radang tenggorokan. Ini kondisi yang seperti apa? Mungkin selama ini kalau kita ngomongin tenggorokan masalah itu yang paling umum saja itu kan batuk. Sehingga suaranya serak dan lain sebagainya. Radang tenggorokan ini mirip-mirip dengan kondisi orang ketika mengalami batuk. Atau bisa jadi kondisi yang berbeda. Mungkin lebih ekstrim atau seperti apa dok? Baik. Mas Raden. Radang tenggorok ini untuk pertama kali boleh saya jelaskan sedikit. Sebenarnya lokasi tenggorok itu sebatasnya di mana aja sih. Nah itu, itu juga penting ya. Jadi sebelum kita ngomong ke radang tenggorok, kita tenggorok dulu. Tenggorok itu suatu rongga yang memanjang dari atas ke bawah. Dan biasanya kita bagi menjadi tiga bagian. Yang bagian sepertiga atas itu berhubungan langsung dengan rongga hidung. Jadi merupakan kelanjutan dari rongga hidung. Berhubungan langsung dengan rongga mulut. Jadi merupakan kelanjutan dari rongga mulut. Dan terus turun lagi ke bawah. Dia sepertiga bawah ini akan bercabang dua. Ke bercabang dua, kedua, cabang pertama ke arah depan. Dia berhubungan dengan kotak pita suara. Tempat memproduksi suara itu. Dan terus berlanjut dengan organ yang namanya trachea. Trachea ini saluran yang akan menghubungkan tenggorok sepertiga bawah dengan paru-paru. Jadi fungsinya adalah untuk mengalirkan udara pernafasan baik dari dan ke paru-paru. Cabang yang ke belakang adalah saluran yang kita sebut secara awam sebagai kerongkongan. Atau dari bahasa kedokterannya esofagus. Esofagus atau kerongkongan itu menghubungkan tenggorokan sepertiga bawah dengan lambung. Jadi dia berhubungan dengan lambung. Dan itu jadi terpisah. Seperti tadi Mas Raden sampaikan bahwa nafas sendiri, makan sendiri tidak bersatu. Dan ada katup yang bisa membagi hal itu. Itu yang namanya tenggorok. Selanjutnya peradangan itu apa? Peradangan itu orang selalu menganggap itu suatu penyakit. Padahal bukan. Oh bukan. Peradangan itu adalah suatu reaksi dari tubuh. Merupakan mekanisme perlawanan terhadap benda yang tidak dikendaki oleh tubuh. Dalam hal ini tenggorok. Misalnya ada bahan atau sesuatu yang bersifat iritatif. Yang bersifat merangsang. Tentu atau misalnya kuman. Kuman bakteri atau virus yang masuk juga ke tenggorok. Tenggorok akan bereaksi. Dan menimbulkan reaksi peradangan. Reaksinya dalam bentuk apa? Dia akan memobilisasi pasukannya yang berupa darah putih untuk masuk ke arah tenggorok. Untuk menjaga tenggorok. Atau mengeliminasi si bahan-bahan yang tidak disukai atau tidak berbahaya bagi tubuhnya. Reaksinya itu kita sebut sebagai peradangan. Yang kita, gambaran peradangan itu yang dirasakan apa? Karena disitu ada pertempuran antara si sel darah putih dengan virus misalnya. Tentu akan menimbulkan peradangan yang biasanya akan dirasakan seperti pembengkakan di arah tenggorok. Yang kedua, misalnya demam. Itu sebagai suatu reaksi dari peradangan. Yang ketiga, misalnya nyeri pada saat menelan. Dan yang keempat, misalnya kemerahan di daerah tenggorok karena pelebaran dari pembuluh darah karena reaksi dari peradangan itu. Jadi sebenarnya itu reaksi. Karena ada masuknya sesuatu. Misalnya kita anggap sebagai bibit penyakit. Jadi tubuh bereaksi dan itu dimulukan reaksi peradangan. Belum menjadi infeksi. Bila gagal, baru terjadi penyakit lebih lanjut. Kira-kira itu, makanya itu sebut radang tenggorok. Oh berarti radang tenggorokan itu bukan penyakit ya. Tapi satu kondisi di mana istilah, mungkin awamnya analoginya adalah si pejuang di tubuh kita lagi ngelawan musuh yang lagi mau nyerang tubuh kita. Makanya kerasa kayak mungkin ada bengkak, sakit dan lain sebagainya. Itu terjadi radangnya gitu ya. Nah sekarang kalau kita ngomongin kondisinya ini, dia bisa jadi kayak virus kan kita gak ngerti masuknya ke tubuh kita. Misalnya virus gitu. Kita kan gak ngerasa bahwa ada virus masuk kapan gitu ya. Nah itu bisa terjadi mulai entahlah bengkak, sakit dan lain sebagainya. Sulit nelan kalau di tenggorok gitu ya. Itu setelah berapa lama biasanya atau masa inkubasinya lah ya gitu ya. Persis. Dari si virus ini masuk sehingga akhirnya terjadi pelawanan dan terjadi radang. Persis. Itu tergantung virulensi atau keganasan dari si virus. Untuk menyebabkan dia memperbanyak diri sampai sehingga menimbulkan gangguan di tenggorok yang sehingga mengundang si pahlawan-pahlawan kita ini untuk melawan. Kira-kira gitu, masing-masing virus tentu berbeda masa inkubasinya. Untuk sampai mencapai jumlah yang bisa mengganggu. Karena keadaan normal kita pun di dalam rongga hidung kita, di rongga hidung kita pasti ada virus, pasti ada bakteri. Tapi dalam jumlah normal yang sifatnya komensal tidak mengganggu. Tapi kalau bisa dia memperbanyak diri seperti itu ya tentu bikin gangguan untuk kita. Berarti apakah ketika jumlah virusnya banyak bisa jadi inkubasinya lebih cepat. Sehingga radangnya bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat terjadi radangnya, betul. Iya, iya, iya. Nah sekarang kalau ngomongin dari radangnya itu sendiri kan dia nggak sifatnya langsung. Itu sifatnya akut atau tidak. Karena kan gini, kan pasti ada prosesnya dong. Maksudnya gejalanya itu dia bertahap atau gimana sih? Begini, untuk akut dan kronis ini kan kadang-kadang suka rancu ya. Maksudnya begini, kalau sesuatu yang tiba-tiba datang itu namanya akut. Akut. Tapi kalau ada yang suka orang mengkonotasi, kalau akut itu bahaya. Bukan begitu. Tapi kalau akut itu artinya tiba-tiba datang seperti itu. Tapi kalau datang terus bertahan suatu penyakit misalnya bertahan, terus berminggu, berbulan. Itu baru yang kita sebut sebagai keadaan kronis. Itu sebenarnya dasarnya itu seperti itu. Jadi antara akut dan kronis itu apa? Nah, jadi kalau misalnya virus baru masuk ke dalam tenggorokan, bereaksi. Itu pasti akut kan? Atau kronis itu biasanya masa gangguannya lebih ringan daripada masa akut. Tapi bukan tidak mungkin pada saat kronis, proses kronis dari suatu penyakit, terjadi periode-periode akut kembali. Jadi terjadi itu dan itu pada penyakit-penyakitnya kronis bisa terjadi seperti itu. Itulah kurang lebih. Oke, jadi kondisinya harus dipahami juga ya. Orang antara akut sama kronis itu apa? Kadang-kadang orang kayak, udah-udah ini pasti bahaya banget nih bahaya nih entah kronis atau akut gitu ya. Kalau kronis istilahnya sebenarnya sudah menahun. Sudah menahun. Kalau akut baru jadi nih kan gira-gira gitu. Oke, jadi baru datang, kalau udah kronis itu udah menetap misalnya bertahun-tahun gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke Bimirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, sementara teman kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di bincangsaatidai. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar adang tenggorokan. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaatidai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Reno Hardo Yokelan, SPTHTBKL. Dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang gejala tadi yang sudah Dr. Reno sampaikan gitu ya. Kan ada tuh dok, biasanya ini ya, orang tuh apa ya, di badannya tuh kayak sumeng-sumeng demam. Itu kan sebagai respons ya, sebagai respons bahwa terjadi perlawanan gitu ya. Nah, ketika terjadi hal tersebut, misal kita ada di satu rumah gitu ya, kita tinggal sama istri kita atau suami kita, anak-anak dan keluarga besar gitu ya. Nah, kan pasti ada kontak, ada komunikasi, ada ngomong lah mungkin, physical contact dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa menular gak sih kalau kita ngomongin radang tenggorokan ini sendiri? Baik. Terima kasih Mas Radian. Jadi gini, radang tenggorok itu hampir 80% disebabkan oleh virus. Virus contohnya kita sudah ngomong, kita gak usah virus-virus yang serem-serem, tapi virus yang banyak, yang sering kita, barangkali kita hampir semua sudah pernah kontak dengan virus itu yaitu virus yang sangat populer yaitu influenza. Virus itu, setelah menyerang kita, yang terbanyak itu biasanya dia tidak memberikan komplikasi nantinya. Dan biasanya juga dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, intinya seperti itu. Tapi dia memang virulensinya atau daya penularannya tinggi. Jadi satu rumah itu akan mudah. Jadi kalau satu ini, dia berpindah dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada yang terhindar? Ada, bisa. Kenapa? Karena daya tahanannya dia lebih baik gitu misalnya seperti itu. Karena virus itu sangat bergantung pada keadaan imunitas kita. Intinya seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tentang imunitas berarti kan gini, di satu rumah itu bisa jadi ada orang dewasa seperti kita, ada juga mungkin yang lansia, ada juga mungkin anak-anak. Apakah gini, dari range usia kah? Atau dari gendernya kah? Atau dengan orang-orang yang punya comorbid tertentu yang mereka rentan. Ketika ini orang ini, ini istilah populer selama pandemi kemarin. Kan ngomongin virus juga nih, sebagai kariernya gitu ya. Itu bisa jadi kariernya bawa itu virus dan dia sudah mulai di dalam masa-masa inkubasi itu ya. Terus kemudian dia bisa menularkan juga ke sekitar dan orang-orang ini yang tadi saya sebutkan itu bisa lebih berisik nggak sih kayak lansia, anak-anak gitu dok? Iya. Jadi penyakit radang tenggorok ini, yang terutama yang sering menularkan tentu yang disebabkan infeksi itu, sangat tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Orang-orang tertentu yang rawan itu biasanya orang-orang yang mempunyai comorbid berupa defisit imunologis, yang itu ada penyakit lain ya. Tentu dia akan lebih mudah terkena. Dan tentunya dia akan lebih lama untuk sembuhnya. Karena kan istilahnya kalau penyakit radang tenggorokan virus ini kan self-limiting disease. Jadi dibatasin dari badannya sendiri yang disembuhkannya. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan penyakit lain yang menurunkan imunitas, tentu dia akan lebih lama. Jadi seperti Mas Radin bilang, kalau misalnya ada comorbid, pasti dia akan lebih mudah dan lebih lama. Begitu pula anak-anak. Anak-anak kan fungsi imunitasnya juga belum sebaik orang dewasa. Tentu dia akan mudah terpapar misalnya. Atau hal lain lagi yang memperberat biasanya kalau misalnya seseorang mempunyai bakat alergi. Bakat alergi yang terutama alergi di saluran pernafasan. Tentu bila terkena radang-radang tenggorok seperti ini yang disebabkan virus, tentu akan lebih mudah dia terkena daripada orang yang tidak mempunyai bakat alergi. Dan yang contoh lagi-lagi yang secara umum bila kebugaran kita turun, atau adanya kelelahan fisik, tentu akan lebih mudah terkena penyakit penularan dari virus-virus ini. Iya, oke. Nah, tadi Dr. Reno menyebutkan seputar alergi. Ini saya jadi kepikiran ya dok. Kalau ngomongin radang tenggorokan tuh ya, nggak ngerti sih ini urusannya sama alergi atau nggak gitu ya. Karena kalau alergi kan itu medically proven lah ya, terbukti secara medis. Nah, kalau ngomongin alergi, orang kayak minum es dok. Sekarang kan banyak ya. Apalagi ini pas lagi panas-panas banget ya. Orang minum es, terus minumnya es. Makanya gorengan gitu ya. Yang pedes-pedes. Kerjanya mungkin di outdoor, terpapar debu, dan lain sebagainya. Itu kan beberapa hal yang dipercayai oleh masyarakat kita menjadi salah satu hal kenapa orang bisa mengalami radang tenggorokan. Minum es terus gitu kan. Biasa kalau sama teman-teman, minum es terus gitu kan. Gorengan terus, sambal terus gitu kan. Batuk-batuk terus gitu kan. Begadang dan lain sebagainya. Itu judgment sosial kita seperti itu. Nah, itu bisa nggak sih ada efeknya dari itu akhirnya berujung pada radang tenggorokan gitu. Iya. Jadi, contohnya alergi ya. Alergi, saya bicara mungkin, alergi tentunya alergi. Kalau alergi di kulit tentu tidak berkaitan dengan di tenggorokan. Tapi kalau alerginya di saluran pernafasan, sangat berhubungan. Karena organ tenggorok ini kan berhubungan dengan lingkungan ya. Ya betul. Yang dihirup, yang apa-apa. Jadi, kaitannya dengan itu. Kalau itu, dengan alergi. Tapi kalau misalnya, yang kaitan dengan dingin, misalnya, contohnya es ya. Kalau fisik kita, sistem imun kita sedang baik, tentunya kita minum es juga tidak masalah. Karena kan ada daya untuk adaptasi kita terhadap hal-hal yang tidak baik. Meskipun saya tidak bilang bahwa itu baik, tidak, tapi tubuh kita yang sehat tentu bisa menahan efek buruk dari hal-hal seperti itu. Jadi, tapi kalau fisik kita memang turun, tentu kita berkontak dengan dingin yang terus-menerus ya tentu bikin masalah. Karena pada dasarnya imunitas kita yang tidak terlalu baik. Kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kan ada juga nih dok, ini juga rame sih. Maksudnya kalau ngomongin es tadi, memang kembali lagi ke tubuh orang masing-masing gitu ya dok. Tapi kan mungkin ada di luar sana, bisa pengaruh juga gak sih dok? Ini bukan esnya ya, tapi lebih ke bahan baku esnya. Kan kita gak ngerti nih, di luar sana itu apakah dibuat air matang, yang bersih, yang hygiene, atau yang akhirnya kita gak tahu nih sumbernya dari mana. Esnya sih sebenarnya, kalau kita imun sistem baik-baik aja gak ada masalah. Tapi, apa ya, quote-unquote ingredients, komposisi, substance-substance apa aja yang ada di dalam es itu bisa pengaruh gak sih? Iya, pasti. Jadi gini, tubuh kita itu sangat canggih. Sangat bisa mengenali apa-apa yang membahayakan dirinya. Jadi bahan-bahan itu kan yang kita tidak tahu itu persis apanya. Tapi tubuh kita mengenal itu. Jadi mengenal itu berarti begitu, masuknya bahan-bahan itu yang tidak baik untuk tubuh kita, tubuh kita akan mengenalinya dengan cepat, dan menimbulkan peradangan di daerah itu. Kita tidak bicarakan masalah dia menang atau kalah. Kalau sistem pertahanan itu kalah, ya tentu menjadi sakit. Tapi kalau sistem menang, kan teratasi dengan masalah itu saja. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, ketika ada ya tadi yang ngomongin es lah, entah gorengan lah, entah debu lah, itu semuanya akan dianggap sebagai benda asing, yang akhirnya membahayakan dan terjadilah si peradangan itu ya. Persis. Oh, oke-oke. Dan itu kembali lagi ketika, ketika si pahlawannya, pejuangnya dalam tubuh kita dalam hal ini adalah imun sistemnya baik, dia bisa memerangi dan akhirnya tadi self-limiting disease ya. Betul. Itu bisa berapa lama dok, dia perang itu sehingga akhirnya bisa cooling down gitu. Kita secara singkatnya, atau secara awamnya, kita sebagai-sebagai ispa atau infeksi saluran pernafasan atas ya. Kalau disebabkan virus, biasanya mengandalkan semata-mata dari sistem imun dari si penderitanya. Dan biasanya tanpa obat pun, dia akan sembuh dalam 5 sampai 10 hari. Itu yang pertama, yang menyebabkan kesembuhannya itu, yang biasa selesai dengan, meskipun kita tidak minum obat. Oh, oke-oke. Standarnya antara 5 sampai 10 hari gitu ya. Kalau emang imun sisinya bisa terbutuh secara baik. Jadi kalau mungkin diantisipasi dengan makan, makanan yang bergizi dan lain sebagainya, itu bisa kembali recover gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya, ngambil di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan, sementara tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-644, atau DM Instagram kami di Ad Bincang Saat Idai TV. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Saat Idai TV. Dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar Redang Tenggorongan. Kalau Anda punya pertanyaan, seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-32-644, atau DM Instagram kami di Ad Bincang Saat Idai TV. Kita masih bersama dengan Dr. Reno Hardo Yokelan, SPTHT BKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, kita lanjut lagi. Dari tadi saya lupa tanya tuh, masalah penularan, oke memang bisa menular, meskipun ketika itu penyakit sangat infeksius, biasanya dia self-limiting disease. Akan berbeda dengan kalau dia lebih ganas gitu ya. Mungkin tidak terlalu infeksius, tapi lebih ganas. Nah kalau sekarang yang ini lebih infeksius nih, meskipun mungkin tingkat kekejamannya, tidak sekejamnya penyakit yang lain gitu ya. Tapi mungkin bisa diantisipasi, karena kan tadi kita ngomongin, ada orang-orang yang rentan gitu ya, antara anak-anak lansi atau orang dengan comorbid. Nah untuk meminimalkan risiko itu, kayak kita belajar banyak dari pandemi kemarin ya dok ya, bagaimana orang di karantina gitu ya, sehingga akhirnya bisa meminimalkan penularan. Nah kalau untuk radang tenggorokan, ini yang mungkin tadi dokter Reno kan bilang, ah self-limiting disease, nggak apa-apa lah gitu, nanti kan sembuh sendiri gitu. Tapi kan tidak juga kita menyepelekan itu penyakit gitu kan. Nah penularannya itu bisa jadi kayak entah dari apa ya, droplet kah, airborne kah, atau kita sekadar megang alat yang mungkin jadi alat bersama yang dipegang di rumah, let's say kayak gagang pintu, kunci, dan lain sebagainya, itu bisa lewat situ. Itu si virus nggak mati di situ atau gimana? Sebenarnya semua tergantung masanya, keganasan si virusnya, dan daya tahan hidupnya, kan kita semua juga masing-masing, termasuk virus, ada daya tahan hidupnya juga. Ada daya tahan hidupnya ya. Di luar lingkungannya ya, kan tidak semerta-merta dia begitu keluar, dia mati. Buktinya apa? Buktinya kalau dibatukan kan dia keluar dari rongga tenggorokan. Kenapa dia bisa menularkan? Berarti kan ada masa periode dia masih bisa hidup. Meskipun begitu juga termasuk misalnya, kebetulan saya kena flu, bersin, kena ke meja. Kemudian mas Raden kebetulan pegang. Kemudian itu makan gorengan seperti hobi kita sama-sama itu ya. Masuklah ke mulut. Jadi itu kan butuh waktu. Tapi itu tergantung memang tidak semua. Tapi bukan artinya dia keluar dari tempatnya dia langsung mati. Enggak. Tapi dia tergantung dari si virusnya atau si bakterinya yang tentunya mempunyai kemampuan masing-masing bertahan di luar lingkungannya. Seperti kita juga sebenarnya. Oke, oke. Jadi kembali lagi si virusnya ini masih aktif atau masih hidup atau enggaknya gitu ya. Persis. Oke. Nah, sekarang kalau akhirnya virus ini mengenai tadi ini menarik ya. Karena untuk orang-orang dengan apa ya, immunocompromise gitu ya. Sehingga akhirnya ya mereka punya risiko lebih tinggi gitu ya. Itu bisa menyebabkan komplikasi yang lebih fatal enggak sih dibandingkan dengan orang-orang yang non-immunocompromise gitu. Alhamdulillahnya tidak terlalu banyak. Oh, tidak terlalu banyak. Tapi ada. Ada. Dan bukan tidak mungkin yang kita anggap ispala ya gitu ya. Tapi pada orang-orang tentu, tentu yang dengan sekali lagi mungkin dengan defisit imunologis. Si virus ini bisa foya-foya di situ dan tidak cepat mati. Dan masuk ke dalam aliran darah. Ikut aliran darah, masuk ke otak dan menyebabkan peradangan di selaput otak yang kita sebut sebagai meningitis. Atau si virus dari tenggorok iseng-iseng turun dia ke trachea masuk paru-paru menyebabkan peradangan di paru-paru yang kita sebut sebagai pneumonia atau peradang paru-paru. Itu pernah cukup bisa terjadi hal itu. Terutama pada orang-orang yang mempunyai risiko atau rentan ya. Oh, oke-oke-oke. Nah, oke. Sekarang ketika orang ini kayak ketularan deh gitu ya dari keluarganya terus udah mulai kerasa gak serak, gak enak, dan lain sebagainya. Gejala-gejala yang tadi kita bahas. Ini biasanya ya dok. Ini kan karena orang akhirnya menganggap lagi tadi dokter Rina bilang. ini kan self-limiting disease gitu. Dimana dia akan sembuh dengan sendirinya ketika kita punya immune system yang lebih baik lah seperti dengan makanan bergizi dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang tuh ada banyak banget. Ini gak ngerti mitos atau fakta jadinya ya. Orang tuh melakukan ini dok. Kumur pakai air garam. Gitu ya. Atau ada juga tuh yang biasanya tuh kalau apa tenggorokan gak enak itu kecap dikasih jeruk nipis atau apalah gitu. Banyak banget ritual-ritual yang kita lakukan untuk mengatasi itu. Atau mungkin jahe anget. Itu banyak banget dok. Gak ngerti sih ini medically proven juga atau enggak tapi ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Praktik-praktik ini itu ada gak hubungannya dengan radang tenggorokan dok? Iya. Alhamdulillahnya ada juga ahli-ahli kita yang sudah meneliti bahan-bahan itu. Saya sebutkan aja soal larutan garam. Dan ada bisa diterangkan juga secara ilmiah. Larutan garam itu ternyata berkumur-kumur air garam pada orang yang kenara dan tenggorok itu memang terbukti mengurangi rasa nyeri. Mungkin banyak penyebabnya tapi antara lain yang bisa kita terangkan juga dari sisi ilmiahnya. Larutan garam ini kan bersifat hipertonis ya. Di tenggorok dia akan menarik cairan dari sekelilingnya. sehingga banyak cairan di tenggorokan yang menyebabkan melembabkan daerah tenggorokan yang sedang meradang. Tentunya akan menurunkan rasa nyeri. Itu satu hal. Yang kedua ternyata terbukti juga larutan garam itu bersifat bakteriostatik. Jadi tidak menahan si laju pertumbuhan atau berkembangnya si kuman atau bakteri meskipun dia tidak membunuh secara langsung tapi dia membatasi jadi tidak bisa bertambah lagi kira-kira seperti itu. Dan dari dua hal itu saja kita bisa nyumbuhkan bahwa memang iya memang biasanya dengan pengobatan yang sederhana mesti saya bilang itu ternyata sangat membantu karena mengurangi rasa nyeri dan juga mengurangi jumlah kuman yang sudah ada di dalam kita. Jadi mempercepat penyembuhan. Mempercepat penyembuhan. Kalau untuk air yang hangat-hangat apalagi ditambahin yang jahe-jahean gitu itu gimana? Ada gak sih efeknya? Tapi jangan terlalu panas ya. Terlalu panas lagi ya? Tidak, betul. Jadi tidak panas tapi atau terlalu dingin tidak baik. Tidak panas tidak baik. Jadi kita harapkan dengan hangat itu sekali lagi jadi aliran darah ke daerah yang sedang bermasalah itu meningkat. Karena dengan hangat itu pembeluh darah akan melebar. Aliran darah akan bertambah ke sana dan tentunya sangat dibutuhkan pada saat ada peperangan di daerah itu. Kira-kira seperti itu. Oh iya, iya, iya. Analoginya gitu ya. Persis. Hangatnya. Jadi hangatnya itu memang kita butuhkan. Oke. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya. Ini dari Pak Ivano ya. Pagi dok, udah dua hari terakhir ini bagian mulut dan tenggorokan saya itu kerasa kering sampai saya ngerasa gak nyaman nih dok. Mulut sama tenggorokan ya. Padahal udah banyak minum air mineral. Gimana cara ngatasinya ya? Terima kasih dok. Oke. Mulut dan tenggorokan terasa kering. Terasa gak nyaman. Padahal udah banyak minum air. Gimana nih dok? Saya cerita sedikit aja mengenai perasaan kering ini. Perasaan kering? Karena ada radang tenggorokan yang disebabkan oleh aliran balik atau reflux dari asam lambung. Dan itu banyak terjadi. asam lambung yang tinggi naik karena dia musimnya produksinya normal. Dia produksinya berlebihan. Produksi berlebihan tentu ada yang dialirkan. Dialirkan dia masuk ke kerongkongan ke tenggorok dan menyebabkan reaksi peradangan di tenggorok. Dan kadang-kadang ini bersifat koronis jadi berulang terjadi. Bukan infeksi yang akut seperti disebabkan oleh virus itu yang akut dengan gejala-gejala demam sakit kepala. tapi menimbulkan gejala-gejala yang ringan. Seperti yang Bapak Ivano merasakan itu. Mungkin saya curiga juga itu kalau ini berulang jangan-jangan ini disebabkan oleh penyakit asam lambung. Dan itu kadang-kadang banyak juga pasien yang merasa saya juga ringan kok saya juga gak minum ini. Tapi dia punya bakat problem di lambungnya. Problem di lambungnya dan biasanya bila ada peningkatan produksi asam lambung seringkali terjadi hal seperti itu. Dan ingat asam lambung terutama penyakit asam lambung masalah yang paling utama yang bikin penyebab adalah apa? Adalah stres. Stres pikiran. Stres itu saya gak ada masalah. Bukan gitu. Kita hidup sehari-hari di rumah di perjalanan di tempat kerja tentu kita akan menghadapi tekanan. Tekanan normal yang semua orang merasakan. Bahkan di jalan ketemu macet-macetan juga. Itu kan itu juga tekanan. Meskipun kita itu normal kan seperti ini tapi itu kan tekanan untuk orang terlalu apalagi di jalan kita diburu waktu atau ini kita aduh nanti bos panggil apa segala macam. Itu kan tekanan. Tentu kalau tekanan ini secara normal kita sabutkan pada batin kita sebagai suatu stres. Stres ini ada dua sebenarnya. Stres ada yang baik ada yang buruk. Stres yang buruk adalah yang distress yang dia tidak sanggup menghadapi tekanan itu. Yang baik adalah yang you stress. Jadi memang tekanan itu menimbulkan stress yang meningkatkan motivasi kita. Meningkatkan produktif harusnya seperti itu tapi kan tidak semua seperti itu. tapi dengan kita anggap yang distress ini itu buruk efeknya karena dia menyebabkan produksi asam lambung kita yang meningkat. Asam lambung itu normal tapi kalau selama dia ada di tempatnya asam lambung kalau disebutnya asam tenggorok mungkin normal tapi tidak ada kan asam tenggorok adanya asam lambung jadi kalau dia produksinya berlebih dia naik ke tenggorok pasti bikin masalah dan antara lain keluhannya adalah antara lain meskipun dia tidak nyeri seperti radang tenggorok pada virus tapi dia akan keluhan yang mengganggu tapi tidak terlalu seperti yang Pak Pak Ivano seperti kering seperti itu itu salah satu tandanya rasa mengganjal seperti itu kita curiga kita juga gak ngerti nih riwayat Pak Ivano ada aslam atau enggak ya kalau memang ada aslam berarti benar aslamnya oke semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Ivano dan saya selalu ya segera konsultasi ke dokter Anda terima kasih ya Pak Ivano oke dok nanti kita lanjut lagi ya di sepantara lain gak keras ya dok oke dong sepantara lain aja oke pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sati baik kita masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar radang tenggorokan masih bersama dengan Dr. Reno Hardoyo Kelan SPT ATKL dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Mandaya Royal Hospital Puri oke dok kita punya waktu 4 menit terakhirnya waduh gak kerasa ya tadi banyak banget kita ngobrol di segmen sebelumnya nah kalau ada nih dok ada gak sih dokter pernah ketemu meskipun ini self-limiting disease ya dengan mereka bisa sembuh sendiri lah gitu tapi ada gak orang-orang case tertentu orang itu benar-benar kayak udah gak nyaman udah berhari-hari nih kayaknya udah sana sini sana sini ini masih parah banget udah gak nyaman karena harus mungkin ya profesinya penyanyi gitu ya dok atau profesinya ya ngomong lah gitu ya sehingga kayak aduh radang tenggorokan itu gaguh banget biasanya kalau datang ke dokter itu biasanya apa yang diperiksa dan obatnya yang diberikan apa biasanya dok biasanya kalau misalnya disebabkan virus yang terbanyak kita ngomong yang terbanyak virus dia memang self-limiting dan si pasiennya pun merasakan adanya perbaikan perbaikan tapi kalau tidak ada perbaikan perburukan biasanya setelah virus ada lagi yang ikut numpang yang namanya bakteri bakteri dia belakangan biasanya di tenggorok itu dari bakteri kalau sudah bakteri berperan disitu tidak lagi menjadi self-limiting disease jadi harus diatasi dengan obat-obatan yang paling populer adalah antibiotik tapi ingat pemakaian antibiotik yang sembarangan itu justru memperparah keadaan karena menjadi meningkatkan resistensi ini terhadap jadi dia lebih tahan terhadap itu dok menarik banget yang ngomong antibiotik yang dijual dan bisa dibeli secara bebas itu gimana dok sekarang tuh banyak banget yang beli dan secara bebas gitu itu gak bisa ya asal-asal yaudah beli aja antibiotik namanya juga udah kayak gini itu harus tetap based on resep dokter dong tujuannya sebenarnya apa sebenarnya kalau paling tidak kalau ke dokter kan dokter lebih membatasi dia pemakaian tapi kalau dia beli sendiri kan dia tidak tahu kapan dia mesti pakai karena ini ah antibiotik karena dulu pernah minum antibiotik ini baru sakit sebentar minum antibiotik kadang-kadang musimnya paling tidak minimal 5 hari dia minum sehari udah enak kan udah stop nah itu terjadi berulang-ulang dan bisa dibayangkan bagaimana kondisinya si orang tersebut dengan dengan pemakaian obat antibiotik yang tidak teratur tentu bila menghadapi satu serangan yang lain tidak lagi susah atau susah kita berikan obat antibiotik yang sedar dan kita akan cenderung menaikkan kekuatan si antibiotik atau mengganti lagi mengganti lagi mengganti lagi dengan antibiotik yang lebih kuat dan tentu itu merugikan untuk pasiennya ini juga dong jadi saya jadi pertanyaan ketika orang konsumsi antibiotik secara bebas sangat tidak disarankan dan mereka merasa baikan itu sebenarnya mereka benar-benar sudah sembuh atau belum sebenarnya gini ingat juga apa sudah pasti sih orang yang makan antibiotik itu merasa oh iya ini karena ini kan belum tentu juga jangan-jangan itu karena virus karena virus dikasih antibiotik sekuat apapun gak ngefek gak ngefek dia memang sembuhnya bukan karena antibiotik itu jadi kadang-kadang mungkin rancu seorang ini yang minum antibiotik dia menganggap wah iya nih padahal gak minum itu pun juga sembuh misalnya seperti itu itu yang bikin jadi oh iya kalau misalnya kalau saya kena ini harus minum antibiotik itu yang pendapat yang salah oke jadi untuk mengetahui bahwa ini beneran hanya virus aja atau sudah di infeksi sekunder ya dari si bakteri ini sendiri ini harus dicari tahu gitu ya jangan sampai ini gara-gara cuma virus doang diminumin antibiotik sembuh pikirnya gara-gara si antibiotiknya padahal itu self-limiting disease jadi jangan sampai akhirnya konsumsi antibiotik yang bisa menyebabkan resistensi antibiotik nanti dosisnya bisa lebih tinggi dan susah lagi cari obatnya gitu ya dok ya oke terima kasih dokter Reno hari ini kita punya ilmu yang sangat bermanfaat supaya kita gak radang tenggorokan kalaupun radang tenggorokan kita ngerti ya ini virus atau sudah ketempelan ketempelan sama si bakteri dan kita tahu obatnya seperti apa terima kasih dok sehat terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya selamat pagi dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan dokter Reno semoga bermanfaat ya dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus saya Raden Matliya samit sampai jumpa selamat kembali beraktifitas di hari kamis yang indah ini ingat jaga kesehatan tenggorokan Anda supaya gak sadang sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton